Intro Akhirnya mereka megang tangan saya, saya dibawa masuk Intro Setelah dari Cilacap sana, saya pun pernah main ke Jakarta Ternyata di sana pun sukses Sinami tersebut maksudnya rame gitu, banyak anak buahnya bahkan diperbesar Setelah berapa lama itu? 2005 Tiga tahun kemudian? Tiga tahun kemudian Mami sukses Mami sukses Ini katanya kalau kamu mau harta dari sini, silahkan ambil Semampu kamu Nah mungkin kalau mas katanya berat bawahnya, itu duit Tinggal berapa karung yang kamu mampu Semampumu katanya, bawalah dari sini Krisis ekonomi yang dialami Pak Sutri muda ini Membuat sang suami nekat melakukan pesugihan Ia ditawari oleh seorang dukun setempat Untuk menjadi teman ritual seorang mami yang juga ingin melakukan pesugihan di sebuah gua Proses ritual yang penuh ketegangan pun dilalui dan dialami secara langsung oleh Kang Cido Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat malam mencekam, malam ini Mangai dan tim hadir kembali untuk mengantarkan kisah nyata yang baru lagi Ada di depan kita narasumber namanya Kang Cido Nah Kang Cido ini berasal dari Indramayu ya Sebelumnya Kang Cido, tim mengucapkan banyak terima kasih Mau berbagi kisah di malam mencekam Kang Cido, kisahnya tentang pesugihan ya Tahun 2002 Tahun terjadi pada tahun 2002 Sudah lama juga ya Jadi waktu itu seperti biasa orang melakukan pesugihan karena terpuruk ekonomi Jadi putuskan cari uang secara instan Secara instan karena pengen membahagiakan anak dan istri Waktu itu melakukan sudah punya anak? Sudah Ritualnya itu? Iya Jadi gelap mata ya? Gelap mata karena anak saat itu ya istilahnya pengen makan Istri pun ada tuntutan ingin seperti orang lain Nah terus saya sendiri orangnya suka putus asa Dan akhirnya ada sesuatu ada kesempatan Iya Penawaran dari seseorang Saya ikut Oke Waktu itu kemiskinannya seperti apa sih sampai memutuskan pesugihan? Kemiskinannya di bawah Parah gitu Parah lah Cuma saya sedikit ada egois karena Semenjak saya rumah tangga Orang tua saya Kang Cidok Sekarang sudah punya kompleksi Walaupun kemudian Walaupun kecil-kecilan Alhamdulillah Ekonomi sudah membaik Ekonomi sudah pulih Baik Di awali dari tahun 1996 Dari tahun 1996 Dika ini seorang keturunan Dan karena belum stabilnya ekonomi Belum bisa mencari kerjaan yang tetap Walaupun kemudian Walaupun ada sedikit warisan dari orang tua untuk bekal rumah tangga Tapi bukti dan kenyataannya saya tidak mampu mempertahankan warisan tersebut Karena berdasarkan kemanusiawiannya Orang itu pengen cepat Wah gitu kan Yang akhirnya selain dari bidang tanah sendiri Kita nyewa ke orang lain Dan sedangkan waktu di saat tani kerja Di saat musim rendang Kita tuh mencari modal Dengan mencari utang Utangnya otomatis kalau keutang orang tani itu seperti renteng Yang kita utang 1 juta Kembalinya nanti di musim panen 1 juta setengah Nah sedangkan waktu saat itu Sekitar 5 hektaran saya nyewa plus tanah sendiri Yang akhirnya setiap dari awal Dari awal nyabutin rumput Biaya tandur Sampai pengobatan Obat semprot Hama Itu semua keseluruhan Dari pinjam Jadi dari makan Sampai biaya sawah pun Kita dapat minjem Per hektarnya sekitar 5 juta Itu biaya Untuk sawah Nah kalau 5 hektar Berarti kan 25 juta Dan kita harus mengembalikan Yang 5 juta itu 7 juta setengah 7 juta setengah Separuh Separuhnya anaknya Dan akhirnya waktu Tahun 2000 1997 Sampai 2001 Itu musim kemarau Hampir 5 tahun berturut-turut Tidak pernah Panen yang kedua kalinya Yang akhirnya utang pun Bertumpuk-tumpuk Nah disaat utang bertumpuk-tumpuk Dan pada akhirnya Warisan dari orang tua pun Untuk menutup utang tersebut Saya jual Habis Habis Dan buat bayar utang Akhirnya Saya tidak punya apa-apa Tidak bisa mempertahankan Warisan dari orang tua Dan Tepat di tahun 2002 Ketemulah Saya Sama Seorang dukun Sebut saja namanya Pak Abdul Si dukun sebut Masih satu Desa Masih satu desa Sama saya Dan Kenal-kenal baik Dengan saya Pak dukun itu Sudah waktu itu Sangat sokok Kesohor Tamunya Dari Dari berbagai penjuru Bukan saja dari Indra Mayu Dari Jakarta Dari Cirebon Bahkan anak buahnya Banyak banget Sehingga orang-orang itu Percaya Dan akhirnya Tepatnya di tahun 2002 Dukun tersebut Nawarin saya Dok Manajer Dolan Dok sini main Katanya Rumahnya Pak dukun tersebut Nah Otomatis kita Main Dan dia menawarkan Dengan bahasa Logatnya yang Menjanjikan Dok Kira pengen Sugi beli Maksudnya Dok kamu tuh Ingin kaya Engga Ya pengen lah Pak Bener Iya Ya siapa Wong Pengen Sugi Siapa orangnya Yang gak Mau kaya Ya Sebab Kira pengen Sugi Kelembeli Tegcak Nih kita Menti Anak Nih Cilacap Kata Kata Padukun tersebut Padukun kita Orang dibiaya Buruh-buruh Kangkona Mengcilacap Pastilah Ada Sesaji Ada sesajen Wis Aja batir Sebab Kita Kaki Agi Anak Order Ada Seorang Mami Dari Jakarta Dia Punya tempat Lokalisasi Jadi di Jakarta Yang katanya Sempat Terpuruk Gak laku Terus Dia ngedenger Bahwasannya Di wilayah Di daerah Indramayu Ada dukun Yang bisa Ngajak Ketempat Ritual Ketempat Pesugihan Jadi dia datanglah Ke Dukun Tersebut Jadi dari Sesajen Nah karena Saya Saya kan tadi Diomongin Sama padukun Kan saya Emang gak Punya Apa-apa Kata padukun Udah tena aja Semuanya ada Yang risikoin Ternyata Yang risikoin Adalah Mami tersebut Si Mami ini ikut ritual gak Ikut Ikut juga Iya ikut juga Karena dia yang mau Cuman kan dia kan dari Jakarta kan sendiri Nah kata si padukunya Jangan sendiri Nah Terus kata si Maminya Terus sama siapa Adalah Entah saya cariin Anak buah saya Katanya disini Di Indramayu Ternyata saya Yang dibawa Nah setelah Padukun menjelaskan Hal tersebut Saya kan Ijin Karena Waktunya sempit Nanti malam katanya Ini ngajaknya Saya pagi Saya ngobrol 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 Sepakat Nanti malam katanya Berangkat kita kecil aja Jadi sore itu Saya pulang dulu Ijin Sama Anak dan istri Kata istri saya Mak Ajalah Enggak Enggak lah Enggak Ya jangan Cari makan tuh Yang halal-halal Saja Kata istri saya Kata Saya Jangan khawatir Saya tidak akan Merugikan siapapun Saya Demi untuk Anak dan istri Si warga saya Yang menjadi taruhannya Dan akhirnya Karena Ter Apa karena Ekonomi lah Yang jelasnya Istri saya pun Memperbolehkan Walaupun dengan Separuh hati Karena dia Di saat Melepas saya tuh Sambil nangis Mas Saya singeling ini anak Singeling ini kita Kata istri saya Ingatlah sama anak Ingatlah sama istrimu Kata istri saya Jadi Saya pun Akhirnya Berkemas Bawa Baju Seadanya Bawa celana seadanya Masukin ke tas Akhirnya Diantriin sama istri saya Ke rumahnya padukun tersebut Nah Sambil ke rumah padukun Katanya Boleh ya si doknya Saya bawa Boleh lah Yang penting ada hasilnya Dan Akhirnya Dari si mami Dikasih duit Si istri saya tuh Katanya buat pekal di rumah Buat jajan anaknya Sebesar 500 ribu Pada saat itu Sangatlah berharga Nominalnya yang begitu besar Apalagi buat Saya dan istri saya Itu sangatlah besar Yang namanya 500 ribu Dan akhirnya Tepatnya jam 8 malam Kita bertiga Si mami Saya Sama padukun Yang sekalian Bawa mobil Mobilnya padukun Berangkatlah Ke wilayah Celacan Nah waktu di perjalanan Di mobil Karena kita duduknya Bareng Satu jog Di belakang supir Sama mami Saya tanya Mie Kenapa mami Sampai bisa naikkan gini Bisa Bisa sampai mencari Pesugihan Bahkan sampai ngajak saya Sampai rela Mbiayain Kebutuhan saya Kebutuhan Masalah Tentang pesugihan ini Gini kata mas Saya kan dari Jakarta Saya tuh kerja Di dunia hitam Tepatnya di Jadi Persaingannya Di kota itu Ibu kota tuh Benar katanya Lebih kejam Daripada Ibu tiri Nah Maka dari itu Kalau saya tidak Dengan cara begini Ya saya nih Saya udah usahanya Di dunia hitam Hidup pun saya Tentangkan Saya sekaligus Gak tanggung-tanggung Katanya Harus ke dunia hitam juga Memang sumi Di sana Gimana Anak buahnya Ya itulah katanya mas Anak buah saya tuh Pada pindah Ke Mami-mami yang lain Ke tempat-tempat yang lain Sedangkan Saya sudah ditinggalin Bahkan Tempat mami Yang begitu Mewah Itu pun terasa Sepi Kata mami Ya udah Yang ini kita doain Bersama-sama aja Akhirnya Sampai Di Rumahnya Pak Kunci itu Sekitar Jam setengah Dua belas Nah Akhirnya kita turun Dari mobil bertiga Terus Sesaji yang sudah Disiapin Karena Pak Dukunya Kan udah tahu Sesajinya ini 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 Kalau dihitung Per orang itu Habisnya Lima juta Untuk sesajinya Nah jadi Dua orang itu Sepuluh jutaan Nominal rupiahnya Itu komplit Ada buah-buahan Komplit Ada Ayam Cemani Ada Kepala kambing Terus Dupa Dupa Jadi berbagai macam Dupa tuh Banyak ada yang Kayak gunung Ada yang kayak Lidi Itu kan Nah terus ada Minuman-minuman Gitu kan Minuman dari arak Dari arak Dari orang yang Beralkohol Terus dari Sampai air putih Kopi Kopi manis Kopi pahit Teh manis Teh pahit Kopi putih Ada semuanya Jadi Waktu Di rumah Pak Kunci Semuanya sudah Dipersiapkan Maksudnya diracik Tadi kan di mobil Kan ditumpuk Terus diracik Disiapin Kata Pak Kunci Ya udah Karena udah ada Kesepakatan sebelumnya kan Sama Pak Dukun Ini katanya Kita Nanti sore Berangkat Pak lewat mana Saya bilang Kita kalau lewatnya Muter Ini jauh Karena Nanti kok Wilayah Masuk Jawa Barat Dulu Muter Nah Kita untuk Ambil jalan pintas Ini sudah Biasa Pak Kunci Lakukan Katanya Kita jalan kaki Maka Selepas Maghrib Orang-orang pun Tidak tahu Kita Berangkat Itu Bernam Bunyi-bunyian Yang tidak pernah Saya dengar Kontun terdengar Disitu Entah itu suara Cengjereret Entah suara Burung Entah suara Hewan-hewan yang Aneh yang belum Pernah saya dengar Itu disitu Terdengar Dan semakin Takut Di saat saya Melewati tempat Yang namanya Benteng Jadi seperti Benteng Zaman dulu Tapi sudah runtuh Tapi seperti Makam gitu Banyak makamnya Tapi ini pemakaman Pak Kunci Bukan Ini namanya Benteng Jadi sekitar Tiga jam perjalanan Dari rumah Pak Kunci Nyampe Benteng Pak Ini masih jauh Masih katanya Ini nyabrang Nyabrang kali lagi katanya Akhirnya Sekitar jam satu Nyampe lah Di Gua Wallet Karena Mungkin Sebelum saya pun Sudah sering Melakukan ritual Ada orang lain Disitu Tempatnya Bersih Ada Sudah tertata rapi Ada tempatnya Ada altarnya Bahkan ada gubuknya Dan Kita diperbolehkan Untuk istirahat terlebih dahulu Pagi tiba Udah katanya Nyantai aja dulu Karena nanti Persiapannya sore Sore katanya Sekarang kalau mau Jalan-jalan pengen Lihat-lihat pantai selatan Mangga katanya Dengan bahasa logat Sundanya yang Yang begitu Medok Walaupun orang Silacap Tapi logatnya Logat Sunda Sok Mangga katanya Kalau mau jalan-jalan Pengen Nyari-nyari apa Kayak Menyari Kan kalau di Pantai selatan kan Banyak karang Itu kan Yang bagus-bagus Banyak batu karang Jadi siang hari itu Aktifitasnya cuman Cuman main-main Jalan-jalan Nah Dan pada Sore harinya Habis Asar Baru Mengadakan persiapan Sebelum persiapan Kita Disitu ada Ada Sumur Jadi Walaupun Jaraknya cuman Sekitar 5 meter Dari Dari laut Sumur itu tawar Adem Airnya Gak ngerasa asin Jadi Kita Kita semuanya Semuanya mandi Semuanya mandi Tanpa Tanpa terkecuali Baik Pak Dukun Pak Kuncen Saya Mami Bahkan dua orang Tukang panggul pun Mandi Nah Setelah Habis asar Habis mandi Jadi yang pertama Yang Melakukan ritual Itu Si Mami Yang melakukan ritual Oh gak bareng-bareng gitu ya Enggak Satu-satu Satu-satu Mami Tepatnya Lepas asar Sekitar jam 5an Baru Maksudnya Sesajunya udah dikumpulin Di depan gua Terus Dia duduk disitu Disini Pak Kuncen Walaupun saya Tadi udah dikasih tau Sama Pak Dukun Pak Kuncen pun Memberitahu Ini katanya Nak Ini tuh Tujuannya Tereka Lawang Beraha Katanya Iya Terelawang Lawang satu Ini tuh Katanya Buat Petani Kalau petani Kemari Katanya Dia Ritual disini Yang kebanyakan Petani katanya Sukses Nah untuk Pintu dua Pak Kuncennya tuh Ini Buat Pedagang Pedagang apapun Kalau ritual Di Lawang Loro Lawang dua Katanya Dagangnya Yang kebanyakan tuh Laris Dagang apapun Terus banyak Pelanggannya Nah Kalau Di pintu tiga Katanya ini Buat Para seniman Para seniman Kesini Katanya Yang buat Yang pengen Hebat lah Yang pengen Kesenian Grup keseniannya Laris lah Datang kesini Katanya Jarak antara pintu Itu jauh Jadi Guanya satu Guanya satu Cuman ke dalamnya Itu agak melebar Bersabang Bersabang Sembilan Seperti pintu-pintu itu Iya Seperti pintu-pintu itu Jadi ada Lawang satu Lawang dua Lawang tiga Sampai Lawang sembilan Jadi jaraknya gak terlalu jauh ya Gak terlalu jauh Nah Setelah Katanya pintu empat Ini buat pengasian Orang yang Seperti Mamih lah Punya tempat Lokalisasi Ini Seharusnya di pintu empat Cuman disini Baru mulai ada Perjanjian Itu Kata Pak Kuncinya Nah terus ada Lawang lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Kalau ada yang mau ke lawang sembilan Bener Saya janjikan Kamu keluar dari sini Bawa uang semampu kamu Jadi Saya setelah dikasih tahu Sama si mamih dikasih tahu Akhirnya Karena mamih dulu yang diperbolehkan Karena dia yang Yang Orang yang pertama yang punya niat Karena orang yang pertama yang membiayain Si akhirnya Mamih dahulu yang melakukan ritual Akhirnya Sesajen Dari Depan Gua pertama Dimasukin ke Gua yang keempat Di dalam Dan mamihnya Masuk Itu saya sendiri pun tidak tahu Karena saya tidak diperbolehkan masuk Tapi sekitar Jam Sampai lepas isa Pak Kuncin baru keluar Nah setelah Lepas isa Baru Giri dan saya Dan Itu pun sudah dipersiapin Sama si tukang Tukang panggul tersebut Sesajenya di depan Gua utama Jadi didampingi oleh kuncinnya ya Iya Mungkin Ada Tiwarah Atau ada ritual lain di dalam Karena Karena tiga hari Mang Tiga hari Tiga hari Boleh baru boleh keluar Puasa itu Ya Puasa sama Ada Apalah Semangat Wiri dan Tapi Wiri dan Bukan dari Bukan dari Ayat Ayat Bukan Setelah Pak Kuncin sekitar jam Sembilan keluar Baru Saya melakukan Pengujian Pengujian Maksudnya Siap katanya Siap Jadi saya Ditanyakan sama Pak Kuncin Kamu pilih yang mana Pak Saya Tidak nanggung-nanggung Kemari Terus Saya Langsung ke Pintu Sembilan Kelawang Sangat Benar katanya Benar kamu katanya Nekad Benar Pak Saya nekad Saya Pengen benar-benar Bahagiain Anak istri saya Kata saya Nah disitu Pak Dukun pun Ikut Ikut ngomong Dok Aja Kata Pak Dukun Aja Ustir aku Ning Pintu lima Tidak pintu Nenem baik Mana matul Aduh bahaya Kata Pak Dukun Yang dari Indra Mayunya Tapi karena Karena Kenekatan saya Sudah Tidak ada Sakut-takut lagi Pokoknya Tidak Takut matilah Tidak takut Dimakan inilah Tidak Akhirnya Pak Kuncin Dengan bujuk rayu Sebenarnya untuk Menggagalkan saya Ke pintu sembilan Kelawang sembilan Akhirnya saya Tidak terpucuk Dan Pak Kuncin pun Mengiakan Yaudah katanya Ayo Masuk Akhirnya Pak Kuncin Nyuruh Tukan panggul tersebut Untuk masuk-masukin Sesajen Kedalam gua Tepatnya Di pintu Sanga Di lawang sanga Saya ditemenin Pak Kuncin Pak Kuncin Kembali Nasi Nasihat Kalau Kamu Memang Benar-benar Nekat Disini Saya Cuman Memberitahu Disini Ada Tumbalnya Dan Disini Di lawang Sanga Dari lawang Empat Sampai Lawang Sanga Ada Perjanjiannya Kalau di lawang Empat Katanya Sekitar Antara Lima Sampai Enam Tahun Terus Perkurutan Semakin Kecil Semakin Pendek Semakin Pendek Kalau di Lawang Sanga Itu Paling Lama Satu Tahun Apakah Kamu Benar Sudah Siap Katanya Bapak Masih Masih Ngingetin Kamu Katanya Karena Mumpung Belum Abah Panggil Kata Pak Kucing Nanti Kalau Sudah Abah Panggil Ada Abah Ritual Kan Nantinya Ini Sudah Masuk Perjanjian Nah Sekarang Mah Silahkan Katanya Kamu Teh Pikir-pikir Dahulu Nanti Katanya Ritual Ritual Khususnya Katanya Nanti Jangan Malam Hari Ini Karena Tidak Tepat Katanya Nama Kamu Katanya Sama Tujuan Kamunya Jadi Tepatnya Kamu Besok Malam Kata Pak Kucing Ya Udah Tapi Karena Ini Sudah Masuk Kamu Istirahatnya Di Dalam Gua Sini Kata Pak Kucing Ya Udah Pak Kata Saya Mudah-mudahan Saya Lancar Saya Berhasil Ketemu Kata Saya Ya Lama Lama Pak Kunci Si Abah Nungguin Saya Itu Lama Jadi Sekitar Udah Sekitar Jam Duaan Pak Kunci Pamitan Udah Katanya Kamu Disini Kalau Capek Katanya Tidur Aja Kamu Kan Katanya Dari Siang Tidur Tidur Aja Kalau Capek Cuman Hati-hati Katanya Takut Ada Orai Takut Ada Ular Gitu Kan Ini Dalam Gua Jadi Dengan Bermodalkan Lilin Satu Lilin Pak Kunci Keluar Dari Gua Utama Akhirnya Saya Disitu Untuk Menguatkan Perasaan Saya Supaya Jangan Sampai Gagal Saya Berani 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 Nekat 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 Yang saya Bayangkan Hanyalah Harta 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 Dan Harta Dan Akhirnya Tanpa Sadar Perasaan Itu Terbawa Semakin Semakin Malam Larut Menjelang Menjelang Pagi Suasananya Semakin Mencekam Di saat Lilin Itu Padam Tiba-tiba Terdengar Suara Yang gaduh Wanita-wanita Ketawa Dia Kecekikan Dan Mendatangi Saya Dari Dalam Lawang Sembilan Tungguan Perujudan Wanita-wanita Yang cantik Seperti Dayang-dayang Yang Ininya Pake Emben Rambutnya Panjang-panjang Pake Selendang Dia Menghampiri Saya Sekitar Sepuluh Wanita Dia Bilang Ya Ayah Ayah Sema Ayah Sema Ayah Sema Dengan Bahasa Sudah Sudah Reh Kadang-kadang Sudah Sudah Reh Sudah Sudah Tapi Agak Agak Gak 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 Orang Sunda Gitu Ayah Sema Ayah Sema Nah Akhirnya Saya Pertanyakan Ini kok Wanita Bener-bener Cantik Gitu Yang Maksudnya Walaupun Di Yang Pernah Saya Lihat Artis-artis Itu Masih Kalah Masih Kalah Dengan Kecantikan Wanita Tapi Saya Tidak Bisa Berkomunikasi Dengan Mereka Karena Mereka Selalu Bahagia Dengan Rekan-rekan Saya Cuman Bisa Melihat Dan Tidak Bisa Berinteraksi Tidak Bisa Bicara Cuman Yang Saya Dengarkan Mereka Ketawa Mereka Bilang Saya Tuh Adalah Tamu Katanya Ada Tamu Ada Tamu Gitu Kan Bahasa Sundanya Ada Ayasema Ayasema Gitu Dan Akhirnya Mereka Megang Tangan Saya Saya Dibawa Mas Yang Saya Lihat Disitu Seperti Sebuah Kerajaan Jadi Saya Masuk Disitu Banyak Prajurit Banyak Banyak Prajurit Laku-laku Gagau-gagau Dengan Tubuhnya Yang Kekar Pakainya Yang Seragam Rambutnya Panjang-panjang Mereka Semua Membawa Membawa Persenjataan Perang Berbaris Gitu Disananya Tertutup Seperti Tirei Tirei Kelambu Itu Di Belakang Tirei Di depan Tirei Sini Ada duduk Seperti Seorang Mahapati Nah Dan Disana Duduklah Seorang Seperti Seorang Raja Yang Perwujudannya Tidak Seperti Manusia Tubuhnya Gede Berbulu Mukanya Merah Matanya Besar Dan Bertaring Dan Saya Lihat Disitu Semua Papatihnya Saat Saya Dibawa Masuk Dihadapkan Jaraknya Masih Masih Jauh Dengan Sosok Raja Semua Prajuritnya Menunduk Nah Dan Akhirnya Setelah Saya Ikut Duduk Di depan Raja Dengan Didampingi Dayang-dayang Wanita-wanita tersebut Turunlah Seorang Mahapati Nah Dia Menanyakan Kamu Dari mana Saya Dari Indra Mayu Nama Kamu Siapa Saya Cidok Nah Tujuan Kamu Kesini Mau Ngapain Dengan Singkat Dan Tidak Berbelit Saya Menjawab Saya Datang Kemari Pingin Punya Banyak Harta Disitu Dari Jadi Sayang Mahapati Tersebut Akhirnya Berkata Kalau kamu Mau mencari Harta Dan Kekayaan Kamu Tidak Salah Disinilah Tempatnya Akhirnya Tire pertama Dibuko Menunjukkan Ke saya Disitu Benar Ada Tumbukan Emas Tumbukan Duit Peti-peti Petinya Pun Terlihat Seperti Peti Dari Perak Gitu Warnanya Ada Yang Perak Ada Yang Tempaga Isinya Ada Yang Emas Ada Yang Duit Ini Katanya Kalau Kamu Mau Harta Dari Sini Silahkan Ambil Semampu Kamu Nah Nah Mungkin Kalau Mas Katanya Berat Bawanya Itu Duit Tinggal Berapa Karung Yang Kamu Mampu Semampumu Katanya Bawalah Dari Sini Karena Sini Menyediakan Buat Buat Orang Yang Mau Harta Tapi Tahu Tahu Dulu Disini Persyaratannya Harus Ada Tumbal Tumbalnya Adalah Anak Pertama Sedangkan Saya Kan baru Punya Anak Satu Dan Anak Yang Pertama Kata Saya Apakah Tidak Bisa Digantikan Tidak Katanya Bahkan Kalau Kamu Mau Nambah Kontrak Ya Otomatis Katanya Istri Kamu Dulu Dan Kalau Kamu Mau Nambah Kontrak Lagi Orang Tuamu Dan Kamu Mau Nambah Kontrak Lagi Saudaramu Dan Bila Mana Kontrak Itu Sudah Sudah Habis Kamu Harus Pulang Kesini Kontrak Berapa Lama Nah Kontrak Kalau Cuman Dari Per satu Tumbal Itu Satu Tahun Habis Selama Lama Ya Saudara Iya Nah Untuk Kontrak Yang Keduanya Setengah Tahun Makin Pendek Itu Dan Seterusnya Dan Seterusnya Sebelum Itu Bergulirnya Sampai Lima Tahun Akhirnya Karena Etika Jaya Dari Rumah Sudah Tidak Bisa Dirubah Kalau Saya Ingin Bahagian Anak Dan Istri Akhirnya Saya Menolak Dengan Persyaratan Tersebut Bahkan Saya Sampai Ada Argumentasi Yang Namanya Argumentasi Saya Itu Seolah Berani Tolonglah Kata Saya Saya Datang Kemari Maksudnya Dengan Bahasa Yang Tinggi Dengan Pokal Yang Tinggi Saya Datang Kemari Ingin Membahagiakan Anak Dan Istri Saya Kalau Kontrak Saya Oke Saya Bila Kontrak Disitu Maksimalnya Satu Tahun Karena Dengan Tumbal Anak Yang Pertama Tapi Gini Bagaimana Kalau Kontraknya Cuman Setengah Tahun Dan Tumbalnya Diri Diri Saya Sendiri Saya Sempat Argumen Seperti Itu Dan Apa Tanggapannya Orang Pepati Yang Begitu Alus Begitu Terlihat Bijaksana Begitu Yang Kelihatan Alim Setelah Saya Bilang Saya Siap Setengah Tahun Yang Penting Kaya Tumbalnya Saya Sendiri Tiba-tiba Peringanya Berubah Seratus Derajat Mukanya Memerah Dan Dia Sempat Bila Pulang Kamu Jadi Saya Dirusir Wanita Wanita Tersebut Dengan Kasar Membawa Saya Tidak Dengan Salus Tadi Mengajak Saya Kedalam Setelah Saya Di Pintu Gerbang Dibawa Dengan Kasar Diseret Akhirnya Saya Dilempar Dilempar Keluar Dari Kerajaan Tersebut Dan Setelah Saya Ingat Saya Dilempar Dan Saya Tersadar Saya Masih Hidup Akhirnya Astagfirullahaladzim Baru Rasa Takut Rasa Takut Apa ya Takut Mati Takut Ketinggalan Anak Istri Takut Ini Tempat Tempat Yang Menyeramkan Itu Baru Baru Timbul Baru Ada Dan Akhirnya Saya Lari Keluar Keluar Saya Keluar Dan Saya Temuin Pak Kunci Sama Pak Dukun Dan Dua Orang Yang Pemanggul Itu Tertidur Di Hubung Dan Akhirnya Saya Masuk Dengan Apa ya Bahasa Jawa Nggugah Bangunin Bangunin Pak Dukun Pak Dukun Yang Dari Indramayu Saya Bangunin Pak Pak Tangi Apa Jadok Ikra Kujemet Tuh Kok Kamu Keluar Kata Kata Pak Dukun Kamu Terkeluar Iya Dibalangakan Saya Dibalangakan Bahasanya Maksudnya Dilempar Saya Dilemparin Jadi Jadi Persepsi mereka Saya Dilempar Dari Dalam Gua Maksudnya Padahal Saya Dilempar Dari Kerajaan Dan Kembali Ke Alam Saya Tapi Mereka Persepsinya Saya Dilempar Dari Dalam Gua Terus Setelah Saya Dikasih Minum Disuruh Makan Terus Pak Kuncen Ketawa Ketawa Bang Ketawa Ketawa Ini Anak Ini Anak Gagal Karena Apa Karena Si Cidok Ini Bener Bener Nekat Jadi Pak Kuncen Dari Awal Saya Yakin Pak Kuncen Tidak Yakin Maksudnya Saya Baca Dari Matanya Dari Dari Ucapannya Dia Bener Bener Tidak Yakin Pak Kuncen Kalau Saya Berhasil Karena Alasannya Mungkin Saya Terlalu Nekat Jadi Setelah Udah Kumpul Pagi pun Akhirnya Tiba Alhamdulillah Saya Ditanyakan Ditanyain Sama Pak Kuncen Kenapa Kamu Keluar Katanya Saya Semalam Antara Tidur Dan Tidak Sadar Dan Tidak Pak Kuncen Saya Dibawa Wow Hebat Katanya Pak Kuncen Dengan Logat Sundanya Terus Ketemu Saya Dibawa Sama Cewek Cewek Terus Disitu Ada Seperti Sebuah Kerajaan Tapi Begitu Terang Saya Bilang Banyak Prajurit Prajurit Yang Menyembah Kepada Sosok Raja Terus Saya Ditanyain Sama Seorang Mahapati Mahapati Begitu Alim Suaranya Enak Suaranya Adem Masih Nasihat Saya Terus Setelah Saya Bilang Saya Tuh 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 Akhirnya Semahapati Tersebut Berubah Drastis Menjadi Kasar Dan Akhirnya Ngusir Saya Sehingga Saya Perasaan Digere Dengan Kasar Terus Dilempar Itu Pak Kunceng Nah Yaudah Katanya Berarti Kamu Tuh Gagal Terus Sudah Ngomong Belum Sama Ketua Pimpinannya Belum Untung Lah Katanya Kata Pak Kunceng Untung Lah Kamu Belum Sempat Ketemu Sama Yang Punya Hartanya Kalau Kamu Sempat Ketemu Sama Mahaprabunya Katanya Kamu Tuh Yaudah Melakukan Perjanjian Tapi Syukurnya Disini Kamu Tuh Gagal Di Jalan Belum Ada Perjanjian Belum Ada Kesepakatan Mungkin Dari Salah Satu Keluargamu Ada Yang Tidak Ikhlas Kata Pak Kunceng Jadi Gimana Pak Kunceng Yaudah So Katanya Kalau Kamu Berani Pulang Ke rumah Pak Kunceng Katanya Duluan Kamu Kan Disini Udah Nggak Berarti Katanya Udah Gagal Kalau Kamu Nggak Berani Katanya Yaudah Nungguin Katanya Dua Hari Lagi Dua Malem Lagi Katanya Nungguin Si Mami Yang Akhirnya Dua Malem Lagi Saya Nungguin Disitu Bareng Bareng Setelah Tiga Hari Tiga Malem Mami Pun Keluar Maksudnya Dijemput Sama Pak Kunceng Dari Pintu Empat Mami Pun Keluar Dan Akhirnya Ya Mami Tidak Tidak Bawa Apa Tidak Seperti Dari Pintu Sembilan Itu Janjinya Kan Janjinya Kalau berhasil Langsung Bawa Harta Benda Tapi Setelah Disini Yang Menjadi Pertanyaan Saya Sampai Saat Ini Walaupun Kujadian Sudah Berpuluh Tahun Yang Menjadi Pertanyaan Saya Apakah Benar Dan Tidak Di Pintu Sembilan Itu Ada Harta Yang Bisa Langsung Dibawa Tanya Ke Kunceng Yang Berhasil Ada Nggak Disitu Belum Ada Belum Ada Belum Ada Kunceng Jawab Seperti Itu Kunceng Punceng Jawab Belum Ada Yang Membawa Harta Langsung Nah Kalau Untuk Di Pintu Pintu Lainnya Karena Perjanjian Apalagi Di Pintu Empat Bahkan Saya Pun Setelah Dari Cilacap Sana Saya Pun Pernah Main Ke Jakarta Di Bawas Sama Si Badukun Katanya Ayo Dolan Main Katanya Kesana Ternyata Disana Pun Sukses Si Mami Tersebut Maksudnya Rame Gitu Banyak Anak Buahnya Makan Di Berbesar Setelah Berapa Lama Itu 2005 Tiga Tahun Kemudian Tiga Tahun Kemudian Mami Sukses Mami Sukses Dan Setelah 2008 Ada Kabar Itu Kabar Dari Bapak Dukun Katanya Dok Semami Semati Kenapa Melet Beli Kan Bahasanya Kan Saya Karena Tahu Pasti Melet Gitu Kan Ditekek Oral Kabarnya Setruk Padahal Tapi Saya Kematiannya Mami Tragis Dan Tidaknya Kurang Jelas Tapi Katanya Itu 5 tahun Kemudian Jadi Kontraknya Hanya 5 tahun Berarti Pintu-pintu Ini Semuanya Ada Kontrak Dan Ujungnya Kematian Ujungnya Kematian Cuman Dari Pintu Satu Pintu 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 Tiga Yang Tidak Ada Teknik Kontrak Itu Apa Tadi Yang Pintu Satu Buat Pertanian Yang Pintu Dua Buat Pedagang Yang Pintu Tiga Buat Seniman Itu Aman Aman Cuman Ada Kenang-kenangan Maksudnya Cacatlah Ada Ada Cacatnya Ada Semacam Kalau penyakit Penyakit Misalnya Kudisan Apa Nggak sembuh-sembuh Iya Nggak sembuh-sembuh Tapi ya Sukses Yang kebanyakan Kata Pak Kunci Sukses Seperti Dikasih Kenang-kenangan Oleh Mami Uang Misalnya Iya Waktu main kesana Waktu main kesana Kasih oleh-oleh Dikasih Bukan dikasih oleh-oleh Saya kenang-kenangan Pak Dukung Dikasih mobil Mobil Artop Waktu itu Walaupun second Artop Kenangan Iya Saya dikasih uang Katanya Buat beli motor Buat kamu Aktifitas Katanya Ini buat Kenang-kenangan Katanya dari Mami Nominalnya 12 12 juta Saya dikasih Dari Mami 12 juta Waktu itu Motornya Yang saya beli Honda Fit Fit Bapuk Nah itu yang Bapuk Yang Bapuknya 2006 Saya dikasih Beli motor Buat aktivitas Katanya Tapi alhamdulillah Gak lama Motornya Motornya Nabrak Nabrak Apa portal Hancur Hancur Yang mungkin Gak barokah Ya emang Gak barokah Nah setelah dari situ Gagal Kembali ke keluarga Gimana kehidupan Nah kehidupannya Akhirnya Karena saya sudah Melakukan dosa yang besar Sebuah Kemusrikan Saya Datang ke salah satu Orang spiritual Pak Yai Itu pun Maksudnya bisa dibilang Guru saya juga Guru spiritual Saya terang-terangan Dan Pak Yai pun Marah Ya walaupun marah Dia tetap nolong Akhirnya saya dimandiin Tujuh kembang Sama Diyasinin Empat puluh orang Jadi Maksudnya buat Mutusin Tali Ikatan kamu Walaupun kamu belum Ada kontrak Tapi kamu kan sudah Sudah datang kesana Apalagi sudah bertemu Jadi saya Diyasinin Empat puluh orang Dimandiin kembang Terus Ya Suruh Suruh sholat Yang Yang pekun Gitu kan Nah Yang akhirnya Usaha saya Alhamdulillah Yang dulu Dari tukang jahit Warisan dari Mimi Dari ibu Mesin jahitnya Mesin jahit Manual tuh Sampai sekarang Ya waktu Dari Lepas 2005 lah Saya rasakan Semakin Semakin meningkat Semakin meningkat Semakin menimpat Yang akhirnya sekarang Sudah Walaupun tidak besar Berdiri konveksi Ya ini pakai Anduk Apa nih Tujuannya Ini pakai Anduk Tujuannya Sebagai Simbolisasi Sambolisasi saja Karena saya Pesan Pesan Atau kesan Yang akan Disampaikan Untuk penonton Ada Untuk penonton Malam Mencekam Mencekam Dimanapun Anda Berada Saudara-saudara Saya Itu sebuah Gambaran hidup Saya Saya ambil Dari perjalanan Hidup yang Nyata Banyak Kesaksiannya Dan ini Sebuah Gambaran Mudah-mudahan Saya Dijadikan Sepion Buat Anda Semua Jangan pernah Melakukan Hal yang sama Dengan apa Yang saya Lakukan Sebab Apa Yang namanya Kejeki Harta Itu sudah ada Yang mengukur Sudah ada Yang mengasih Tapi Dibalik semua itu Mudah-mudahan Kisah kehidupan Saya Dari Awal Mudah-mudahan Menjadikan Gambaran Hidup Jangan Diambil Contohnya Karena itu Perbuatan yang Sangat Sangat-sangat Dibensi Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lakukan Pesugihan Jangan melakukan Pesugihan Jangan Persaya Kepada Makhluk Yang sama-sama Diciptakan oleh Allah Janji-janji Setan itu Ternyata Tidaklah Nyata Karena apa Karena saya Sudah membuktikan Kepada Diri saya Sendiri Janji Setan itu Bohong Hanya Akan Merugikan Diri kita Sendiri Keluarga Lingkungan Dan Nama baik Hanya itu Pesan saya Mudah-mudahan Jumpa kita Di kesempatan yang Baik ini Bermanfaat Ya Nah Sobat Malamancekam Sudah didengar Pesan dari Kang Cidok Kita ambil Hikmah dari kisah ini Jangan lakukan Pesugihan Mungkin kalau Tadi berhasil Kita gak akan ketemu Sekarang Kita gak akan ketemu Mungkin saya juga Belum Sempat 2005 Sudah Sudah out Sudah out Dan Dan akhirnya Alhamdulillah Karena Kembali saya percaya Sama Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Masih hidup Sampai sekarang Sudah berapa puluh tahun Ya Alhamdulillah Masih sehat Oke Sobat Malamancekam Ambil hikmah dari kisah ini Dan Dikatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Terima kasih Kang Cidok Mang Eidanti mundur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ぎ kerana usdiki Sudah pun Sampai Sampai Terima kasih.